Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar anak-anak semuanya Alhamdulillah semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Supaya kita bisa belajar seperti biasanya Oke, hari ini kita belajar di AKTV Bersama ibu, nama ibu Ibu Nenden dari SD Ranca Bentang 3 Nah, ibu disini tidak hanya sendiri Tapi ibu ditemani oleh anak didik ibu yang berasal dari SD Ranca Bentang 3 juga Oke, sebelum dimulai kita perkenalan dulu yuk Ayo dimulai dari kanan Halo, Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Adelia Putri dari SD Ranca Bentang 3 Assalamualaikum, nama saya Rahmariani Dari SD Ranca Bentang 3 Assalamualaikum, nama saya Khordina Palwiraguna Saya dari SD Ranca Bentang 3 Oke, terima kasih ya anak-anak ya atas perkenalannya Oke, sebelum dimulai Tidak lupa ibu terus mengingatkan kalian Untuk menjaga protokol kesehatan Dengan 5 M Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan dengan bersih Kemudian yang kedua, kita harus memakai masker Apabila kita akan keluar rumah Ketiga, kita harus menjaga jarak dengan teman Jangan selalu berdekatan ya Jangan terlalu berdekatan Kemudian yang keempat, kita harus menghindari kerumunan Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga imun kita Dengan cara makan makanan yang bergizi dan berolahraga Ya, kemudian sebelum kita mulai Alangkah lebih baiknya ya Kalau kita berdoa dulu kepada Allah Semoga hari ini kita dilancarkan belajarnya Dan mendapat keberkahan dari Allah Semuanya sudah siap untuk berdoa? Oke, yuk berdoa dimulai Selesai Amin ya Allah Oke Sebelum dimulai Ibu mau menjelaskan dulu Tentang KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya Yuk kita lihat ke depan Hari ini kita akan belajar tiga mata pelajaran ya Yang pertama SBDP Kita memahami tangga nada Untuk IPA Menganalisis siklus air dan dampaknya Pada peristiwa kelangsungan makhluk hidup Dan bahasa Indonesia Menguraikan urutan peristiwa Atau tindakan yang terdapat Pada teks non fiksi Ada pun tujuan pembelajarannya Melalui kegiatan menyanyi Siswa mampu mengidentifikasi Berbagai tangga nada dengan benar Kemudian Melalui kegiatan pengamatan Siswa mampu menjawab Menjelaskan terjadinya Siklus air dengan baik Dan yang terakhir Melalui kegiatan mengamati Siswa mampu mengidentifikasi Urutan peristiwa dalam Bagian dengan benar Oke semuanya sudah siap ya Gimana anak-anak yang di rumah Siap untuk memulai belajar Yuk kita mulai Oke sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu Sebuah lagu dengan judul Air Terjun Karangan Ate Mahmud Anak-anak sudah hafal Nah anak-anak yang sudah hafal Kita nyanyi bersama Dan bagi yang belum hafal Yuk kita menghafalkan bersama-sama Siap ya Ayo dimulai Terdengar sayup-sayup Punyi air yang tak putus Terbawa oleh angin Dari arah tegak Semakin dekat Semakin dekat Makin jelas Kemurut air yang terempas Air terjun Di lomba Menangai terjun Kedengar sayup-sayup Punyi air yang tak putus Terbawa oleh angin Dari arah tegak Makin dekat Makin jelas Kemurut air yang terempas Makin jelas Pai berju Di lomba Makin jelas Nah Sudah kita dengar ya Nah tadi ibu lihat Anak-anak yang di studio Sudah bisa Menyanyikan lagu Air terjun tadi Sekarang ibu coba Mau bertanya kepada Anak-anak yang berada di rumah Apakah sudah hafal? Apabila belum hafal Kita menghafal lagi ya Di rumah masing-masing Boleh bersama temannya Atau saudaranya Oke Sebelum lanjut Ke pelajaran selanjutnya Ya Ibu mau bertanya dulu Setelah tadi kamu mendengar Tentang lagu Barusan kira-kira Menceritakan tentang apa? Air terjun yang tadi Menceritakan tentang apa? Ayo jawab dong Air Semuanya betul ya Setuju ya Ini semuanya bercerita Tentang air Karena judulnya juga Air terjun Nah Kita tahu ya Bahwa air itu Merupakan kebutuhan pokok Yang selalu kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Di seluruh dunia ya Manusia disini Di Indonesia Di Malaysia Di Amerika Semuanya menggunakan air Tapi Kita pernah berpikir tidak Kenapa Air itu Digunakan setiap hari Tapi tidak pernah habis Ya Tidak pernah habis Tidak pernah kekurangan Malah selalu Tersedia Ya Nah bagaimana Hal itu bisa terjadi Di sini Ibu akan Membahas tentang Siklus air Nah di sini Apa sih yang dimaksud dengan Siklus air itu? Nah Siklus air Adalah Sirkulasi Atau Perputaran air Secara Terus Menerus Ya Dari bumi Ke atmosfer Kemudian Kembali lagi Ke bumi Ya Nah jadi Di sini Selalu ada Perputaran Sehingga Air tidak akan Pernah Habis Ya Coba Lihat semuanya Ke depan Di sini Ibu punya gambar Bagaimana Siklus air itu Dapat terjadi Ya Lihat Pertama Air di permukaan Bumi Nah coba Ibu tanya dulu Di air itu Yang ada di bumi itu Ada di mana saja Pakai micnya sayang Di mana saja Di laut Sumur Di sumur Danau Danau Sungai Kolam Dan lain sebagainya Nah air yang berada di permukaan bumi itu Mengalami penguapan Penguapan dari mana? Yaitu dari matahari yang memberikan panasnya kepada perairan yang ada di bumi Sehingga Semua di perairan mengalami penguapan Ya Di sungai Di danau Di laut Apalagi karena Airnya yang sangat banyak Nah Air itu menguap ke udara Ya Ke langit Ke apa Ke atas Yang mempunyai suhu yang lebih rendah Yang lebih rendah Nah Penguapan itu Kita dengar Kita kenal dengan nama Evaporasi Ya Evaporasi itu Penguapan ya Kita ingat-ingat ya Evaporasi itu adalah penguapan Ulangi lagi Apa namanya? Evaporasi Nah Setelah air itu menguap Ke atas Dia berada di atas Ketinggian dan udaranya sangat dingin Sehingga Uap-uap yang tadi Berubah menjadi embun Atau terjadi Pengembunan Ya Terjadi pengembunan Yang disebut dengan Kondensasi Ya Kemudian Karena saking banyaknya Kemudian Membentuklah sebuah awan Dari Butiran-butiran air yang tadi Menguap Nah itu disebut dengan Kondensasi Ya Ingat-ingat ya Namanya Kondensasi itu membentuk Atau Terjadi Awan Kemudian Setelah Awan itu penuh Ya Dengan butiran-butiran air Dan berubah warnanya menjadi Abu-abu atau hitam Itu tandanya Awan itu sudah mengandung Banyak air Dan siap untuk Menurunkan air hujan Ya Setelah penuh Kemudian Dia menurunkan air hujan Yang disebut dengan Presipitasi Ya Apa ulangi lagi? Presipitasi Iya Yang di rumah diulangi lagi? Presipitasi Iya Betul Hebat Nah Presipitasi ini Tidak hanya Berbentuk Air hujan Tetapi Bisa juga Berbentuk Salju Atau es Yang terjadi Di luar negeri Seperti di Jepang Dan sebagainya Nah Kemudian Air yang tadi Turun ke permukaan Bumi Sebagian Ada yang menyerap Kedalam tanah Dan diserap oleh Akar-akar Yang dibutuhkan Untuk proses Fotosintesis Sebagian lagi Ada yang Mengalir ke permukaan Air Seperti ke sungai lagi Seperti ke laut lagi Dan yang tadi dari sungai Dia akan mengalir Ketempat yang rendah Dan akhirnya Dia akan kembali ke Laut lagi Jadi Semua perairan Yang ada di dunia ini Dia akan kembali Ke laut Ya Kemudian terjadi Proses itu Setiap saat Jadi Proses Siklus air itu Pasti akan terjadi Setiap saat Coba sampai sini Sudah mengerti? Mengerti? Iya Alhamdulillah bagaimana Anak-anak yang di rumah Sudah mengerti? Semoga penjelasan ibu Bisa Kamu bisa paham ya Kemudian Disini Ada kesimpulannya Jadi Proses Siklus air itu Terjadi pada Tiga tahap Yang pertama Coba dibaca Sama Adel Yang ini Evaporasi Yaitu Penguapan Dari 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 Perairan Perairan Laut Sungai Danau Air sumur Dan lain-lain Oke Selanjutnya Rahma Kondensasi Adalah Wap air Yang mengembun Dan menjadi awan Oke Terima kasih Selanjutnya Prevititasi Adalah Terjadinya Hujan Nah Jadi Kita punya Tiga Ini ya Tiga Tiga Siklus Atau Tiga tahapan Oke Supaya Kamu Lebih ingat lagi Lebih paham Dan lebih ingat Diingatnya Lebih lama Ibu Punya Tepuk Siklus Ya Dua kali ya Nah Dan ini Anak-anak yang di rumah Ibu mengambil Lagunya Dengan Lirik Lagu Senang hati Anak-anak Di studio Dan di rumah Ada yang tahu Lagu Kalau kau senang Hati Tepuk Tangan Hapal Semuanya Nah Pakai lirik itu ya Anak-anak yang di rumah Dan di studio Semuanya sudah siap Oke Pakai micnya sayang Ayo Satu Pelan-pelan saja ya Satu Dua Tiga Penguapan Itu Evaporasi Menjadi Awan Itu Kondensasi Air Jatuh Ke bumi Itu Presipitasi Air Menyerap Itu Infiltrasi Sekali lagi Penguapan Itu Evaporasi Menjadi Awan Itu Kondensasi Air Jatuh Ke bumi Itu Presipitasi Air Menyerap Itu Infiltrasi Mudah Sekali Bukan Nah Lagunya Enak Dan mudah Dihafalkan Untuk Teman-teman Adek-adek yang ada Di rumah Nanti Dihafalkan ya Anak-anak yang di studio Juga sama Hafalkan Karena untuk Mempermudah Kamu memahami Pelajaran Oke Selanjutnya Ibu punya cerita Mengenai Pengembala Kecil Dan Serigala Yuk kita Simak Bersama-sama Hai Riri Kumpulan Dongeng Dan Cerita Anak Penggembala Kecil Dan Serigala Hai Di sebuah Berbukitan Terdapat Satu Desa Kecil Yang Subuh Di sana Tinggal Tinggal Seorang Pengembala Kecil Bernama Yusuf Setiap hari Ia selalu Mengembalakan Domba-Domba Di tuannya Tugasnya Hanya Mengawasi Kawanan Domba Yang sedang Merumput Lama-kelamaan Hal ini Membuatnya Bosan Aku Bosan Domba Setiap hari Hanya melihat Domba Makan Merumput Hampa Kita Harus Mencari Pekerjaan Lain Yang Lebih Menyenangkan Eh Tunggu Dulu Aku Punya Dijuk Jumur Lang Kita Kejutkan Semua Orang Di desa Dengan Mengatakan Ada Serigala Di sini Mereka Pasti Paling Serigala Yusuf 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 Berlari Ke Arah Desa Sambil Berteriak Serigala Serigala Ada Serigala Dia Terus Berteriak Agar Semua Orang Mendengarnya Benar Saja Semuanya Terkejut Mendengar Teriakan Yusuf Serigala Mereka Semua Bergengas Ke Bukit Untuk Menangkap Serigala Tersebut Agar Tidak Lagi Mengganggu Orang-orang Di desa Dimana Dimana Serigalanya Tidak Ada Serigala Di sini Baman Aku Tadi Hanya Bermain Saja Kok Warga Desa Menjadi Kesal Menyadari Bahwa Mereka Telah Dibohongi Yusuf Mereka Pun Kembali Ke Desa Keesokan Paginya Usai Kegaduhan Itu Yusuf Kembali Menggembalakan Domba Milik Tuhannya Ia Berencana Mengagetkan Warga Desa Lagi Yang Mengarik Itu Asik Sekali Kita Lakukan Lagi Serigala Serigala Tolong Ada Serigala Serigala Bentarkah Kali Ini Jawa Riktas Saja Suamiku Semua Orang Kembali Berbondong Bondong Ke Bukit Dimana Serigalanya Yusuf Dimana Bukannya Suam Serigala Namun Malah Suam Tawa Yusuf Yang Terdengar Kalian Tunggu Lutu Bagaimana Bisa Tertipu Dua Kali Oh Boca Usil Peraninya Mempermainkan Orang Tua Warga Pun Kembali Ke Desa Dengan Wajah Kesal Sementara Itu Yusuf Kembali Bersantai Sembali Menunggu Para Domba Makan Di Padang Rumput Tiba Tiba Setekor Serigala Muncul Di Balik Semak Semak Yusuf Sangat Dari Sekarang Gustaku Serigala Itu Menangkap Satu Ekor Domba Milik Tuh Aduh Bagaimana Ini Apa yang harus Aku lakukan Ada Serigala Sungguhan Ia Segera Berlari Ke Desa Sambil Berteria Serigala Serigala Tolong Ada Serigala Tolong Serigala Kenapa Itu Si Yusuf Biar Ini Saja Dia Pasti Bermain-main Lagi Tuh Yusuf Yusuf Sungguh Tidak Apok Bocah Berman Berman Ada Serigala Berman Berman Ada Serigala Ada Serigala Berman Tidak Lucu Yusuf Lalu Tuhanmu Salah Sekali Tidak Lucu Aku Tidak Berbohong Berman Serigala Itu Sudah Memakan Dumpaku Di Bukit Sana Tidak Ada Seorang Yang Terhadap Sama Yusuf Karena Ia Terlalu Segera Berman Yusuf Pun Akhirnya Menemui Tuhannya Karena Tak ada Satupun Yang Percaya Lihat Apa Yang Kau Perbuat Kau Selalu Berbohong Sekarang Tak ada Lagi Yang Percaya Aku Pun Kehilangan Dombaku Aku Minta Maaf Tuhan Aku Menyesal Dan Aku Tidak Akan Mengulanginya Lagi Demikianlah Yusuf pun Mendapat Teguran Dan Hukuman Dari Tuhannya Ditambah Lagi Warga Tak Percaya Lagi Kepadanya Pesan Dari Cerita Ini Adalah Kepercayaan Yang Sudah Didapatkan Dengan Susah Payah Bisa Sirna Sekejap Hanya Dengan Satu Kebohongan Yusuf Dukung Liri Dengan Menekan Tombol Subscribe Oke Bagaimana Cerita Tersebut Seru Bukan Seru Sekali Coba Sebelum Lanjut Ibu Mau Bertanya Siapakah Tokoh Yang Berada Di Cerita Tersebut Siapa Pengembalak Dombak Yusuf Yusuf Terus Apakah Yang Dilakukan Yusuf Itu Baik Tidak Mengapa Tidak Baik Karena Berbohong Iya Betul Karena Dia Sering Berbohong Kepada Warga Kemudian Dari Urayan Cerita Tersebut Yuk Kita Uraikan Bagaimana Urutan Peristiwa Cerita Tersebut Kira-kira Yang Pertama Tadi Tayang Itu Apa Bisa Dilihat Dilihat Pertama Ada Seorang Pengembala Sedang Mengembalakan Dombaknya Betul Ada Si Yusuf Tadi Sedang Mengembalakan Kemudian Urutan Keduanya Karena Bosan Akhirnya Si pengembala Itu Mempunyai Ide Untuk Membuat Lelucon Dengan Cara Membuat Terkejut Warga Kemudian Bagaimana Caranya Si Yusuf Itu Ternyata Berteriak Berteriak Teriak Kepada Warga Bahwa Dombanya Sudah Dimangsa Oleh Serigala Kemudian Akhirnya Warga Berkumpul Untuk Menolong Pengembala Itu Yang Kelima Setelah Pengembala Itu Berhasil Mengelabui Warga Akhirnya Dia Bangga Ya Senang Karena Telah Membohongi Warganya Terus Setelah Itu Akhirnya Itu Sudah Beberapa Kali Tidak Hanya Satu Kali Kemudian Akhirnya Serigala Yang Benar Benar Datang Itu Benar Mendatangi Si Pengembala Dan Si Pengembala Kembali Lagi Berteriak Kepada Warga Masyarakat Tetapi Sayangnya Warga Masyarakat Sudah Tidak Percaya Lagi Karena Sudah Terlalu Sering Dibohongi Oleh Pengembala Itu Betul Begitu Ceritanya Iya Apakah Hal itu Merugikan Si Yusuf Rugi Mengapa Karena Dia sudah Tidak Dipercaya Lagi Oleh Warga Kemudian Kerugiannya Itu juga Dialami Oleh Si Pemilik Domba Dia Kehilangan Satu Dombanya Mengerti Sampai 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 Jadi Cara Menguraikan Atau Mengurutan Peristiwa Dilihat Dari Setiap Paragrafnya Oke Anak Anak Mungkin Dari Ibu Cukup Sekian Mudah Mudahan Pembelajaran Hari ini Bisa Bermanfaat Untuk Anak Anak Yang Ada Di Studio Dan Ada Yang Ada Di Rumah Oke Mungkin Kita Akhiri Dengan Handalah Bersama Sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke Terakhir Ibu Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir